Kisah Nabi Adam alaihi salam oleh Ani Zahra Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari segumpal tanah liat Allah memerintahkan kepada semua malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam Iblis tidak mematuhi perintah Allah oleh karena itulah Iblis diusir dari surga Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam Mereka bebas menikmati apa saja yang ada di surga Kecuali satu yaitu buah khuldi Semenjak diusir dari surga Iblis lalu mencari kesempatan untuk menggoda iman Nabi Adam dan Hawa Iblis merayu mereka agar memetik dan memakan buah khuldi Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah Mereka terbujuk oleh rayon Iblis dan memetik buah khuldi Akibatnya Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah Nabi Adam diturunkan di Hindustan sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah Mereka berdua berdoa agar dipertemukan kembali Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa saling mencari Akhirnya Allah mengabulkan doa-doa mereka Allah mempertemukan keduanya di Padang Arafah Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan yang baru di bumi Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilenuni oleh Allah Dan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya Nabi Adam dikaruniai 40 anak Setiap kali Hawa melahirkan selalu kembar laki-laki dan perempuan Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anak mereka Namun Allah melarang untuk menikahkan sesama saudara kembar Anak cucu Nabi Adam terus bertambah Hingga akhirnya mereka tersebar di seluruh penjuru bumi Mereka terbagi menjadi beraneka suku dan negara Kisah ini diambil dari Al-Quranul Karim Surat Al-Baqarah ayat 30 See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya